hai 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 Halo selamat sore Sabot FIFA dimanapun berada selamat bergabung di ide live di sore hari ini kan di gelap ya lebih tepatnya tuh basa-basi ada yang tahu enggak basa-basi itu namanya bahasa basi jadi kita tuh disini basa-basi warang FIFA atau bincang santai banyak isi warang FIFA jadi kita udah iya live tapi namanya sekarang bukan lagi live lagi ya namanya basa-basi jadi di sini bermanfaat banget nih materi-materi yang akan disampaikan di sore hari ini bincang sana bincang sini waduh enggak lah basa-basi itu bincang santai banyak isi dong jangan gitu Cil Hai sabot-bibu yang udah join barang kita di sini nih kalau boleh tahu asalnya dari mana aja nih Hai asal-usulnya sebelum kita berbahasa-bahasa Ria ya kan jadi kita harus tahu dulu nih asalnya dari mana kalau aku sendiri di Jakarta ya kalau sahabat-bibu yang lagi ada di rumah nih dimana nih kalau boleh tahu ada yang dari Jawa Tengah Jawa Timur atau dari Bali atau bahkan kan sama-sama bareng aku nih di Jakarta dari Kayangan kebetulan Oke selamat datang di bumi ya Iya diajak dulu ya temen-temennya untuk nonton IG live atau bahasa-bahasi FIFA bersama FIFA di sore hari ini kebetulan kita hari ini akan bukan kebetulan sih emang kita hari ini akan mulai bahasa-bahasinya itu jam 15.00 Hai dari Bekasi Wah dari timur Jawa Timur ya Kak Jawa Timur ya Kardi Hai dari Jakarta hujan Iya Jakarta lagi mendung sih di sini kayaknya lagi mendung nggak tahu ya bentar lagi kayaknya hujan Bekasi hadir Wah berarti ini desain nongkrong nih atau sering datang ke FIFA Health yang di Bekasi ya Kak ya oke di sini udah pada tahu belum temanya kita di sore hari ini apa nih bahasa-bahasi apa aku punya sebenarnya ada ya itu di atas ya jadi kita bakalan bahas milia untuk kalian yang belum tahu milia tuh apa harus ngikutin dulu bahasa-bahasinya di sore hari ini ya kan Semarang Kak Wah salam kenal ya dari Jakarta di Semarang udah pada ini sih udah pada banyak ya FIFA Health di sana bahas milia milianya dilan gitu milia iya dong milia nah kalau milia pada kenal adilan ya kan kalau milia pada enggak tahu makanya harus ngikutin nih dari awal biar sama kenalnya sama kayak kalian kenal milia kayak aku enggak sih kepedean banget ya temennya milia ya temennya milia Hai harus-harus banget kenalan sama milia karena kita enggak tahu nih kapan kita akan terkena yang namanya milia milia aku kadang tuh sebutinnya miliamun lho ya nggak bisa mumpon dari dilan Hai Oke jadi kita udah jam berapa nih satu menit lagi kita akan mulai untuk bahasa-bahasinya di sore hari ini Hai dan yang pasti nih untuk sahabat-sahabat FIFA yang udah join barang kita disini itu harus ikutin live IG kita atau bahasa-bahasi kita di sore hari ini dari awal hingga akhir ya karena kehadiran aku disini tuh nggak hanya membawakan ilmu buat kalian namun bakalan dapat hadiah-hadiah yang menarik juga untuk sahabat-sahabat FIFA yang ada di rumah nih kalau milia itu cinta-cintanya dilan kalau milia itu apa dong milia itu bahasnya bareng FIFA lah oke ya harus kalau mau dapat voucher harus jawab pertanyaan dulu ya kakak harfian nah oke udah jam 15.00 jadi kita akan mulai bahasa-bahasinya kita di sore hari ini saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semua sahabat-sahabat dimanapun berada yang sekarang ini 24 orang udah join barang kita namun aku tahu satu jam kedepan kita akan bertambah-tambah lagi ya karena penasaran banget sih sebenarnya milia itu apa Oke sebelum kita mulai bahasa-bahasi kita di sore hari ini perkenalkan dulu namanya saya adalah namaku adalah Gaby jadi saya adalah host FIFA di sore hari ini dan rasanya udah lama banget nggak berjumpa sama sahabat FIFA dimanapun berada ya saya mau ucapkan selamat tahun baru untuk kalian semua semoga 2022 bisa lebih baik lagi dan lebih banyak belanja di FIFA ya kan jadi semoga sahabat FIFA selalu dalam keadaan yang sehat ya saya berharap kita bisa berjumpa di lain-lain kesempatan dan terima kasih udah join di sore hari ini yang tentunya kita akan bahas tema yang sangat menarik bahasa-bahasi kali ini kita akan berbahasa bahasi termasalah milia masalah milia ya jadi kita akan berbahas untuk masalah milia sebenarnya kalau yang belum tahu milia itu apa aku juga sebenarnya masih penasaran sebenarnya milia itu apa ya kalau kalian tahu milia tuh kayak ada bintik-bintik putih yang kecil-kecil di daerah sekitaran mata jadi kalau ada yang mengalami itu nih cocok nih kita cari tahu sebenarnya milia itu bisa diobatin atau enggak sih itu secara penanganannya itu apa sih Nah kali ini kita berkesempatan untuk join bareng dokter yang udah berpengalaman dan yang pasti kita harus membahas lebih banyak banget mengenai masalah dari milia pada mata itu sendiri milia apa salah sebut milia mulu ya kan jadi kita akan soal bahas masalah milia pada mata ini dengan dokter yang cantik yang juga followers IGnya udah banyak banget nih kalian bisa berkunjung di IGnya dokternya jadi kita akan membahas milia pada mata ini bersama dengan dokter Indira Dharmasa Mita Dharmasa Mita SPKK Oke Oh iya sebelum kita join bareng dokternya sahabat pipa di rumah harus ngikutin bahasa-bahasa kita dari awal hingga akhir karena akan ada voucher belanja atau voucher belanja Rp100.000 untuk lima penanya terpilih dan juga di akhir acara kalian harus tahu jawaban-jawaban karena aku akan nambah tiga pertanyaan lagi yang bisa jawab akan mendapatkan voucher belanja diskon Rp25.000 ketika kalian belanja minimal Rp60.000 ya jadi hanya akan ada tiga orang yang beruntung total lima lima tambah tiga delapan orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah dari Viva atau voucher belanja dari Viva di sore hari ini Oke untuk itu kita akan undang dokter Indira dulu untuk join bareng kita inget-inget termasuk nama aku juga dinget-inget dapat tahu kan jadi pertanyaan di Oke selamat sore dokter Indira dok suaranya kurang kenceng dok bisa di gedein lagi ya Oke halo dokter Halo terdengar nggak Oke lumayan terdengar dok better lah dibanding yang tadi Oke Oke dokter Indira apa kabar dok lagi dimana sekarang mungkin bisa disapa dulu sahabat Sipa yang ada di rumah Halo sahabat Sipa semuanya salam kenal ya saya dokter Indira spesialit kulit dan selamat Sekali ini saya prakteknya itu di apotip Sipa Dirga Yusa di Jalan Surapatik Oke jadi untuk sahabat Sipa yang kalau Dirga Yusa itu adanya di Bali ya dok ya jadi kalau ya sahabat Sipa sahabat Sipa yang lagi ada di Bali kenapa dok? Dan Pasar ya Iya dan Pasar Bali jadi untuk sahabat Sipa yang ada di Bali nih kalau mau ketemu dengan dokter Indira langsung bisa kunjungi apotip Sipa Dirga Yusa ya di Bali Oke dok sore hari ini kita akan membahas atau kita akan bahasa bahas ini mengenai atasi masalah milih ya pada daerah mata ya dok ya Nah kebanyakan dari kita itu sebenarnya belum tahu dok sebenarnya milia itu apa gitu mungkin banyak terjadi juga sama orang-orang ya tapi kadang nggak tahu nih sebenarnya ini apaan gitu kan padahal ternyata biasa medis itu adalah milia milia sebenarnya boleh nggak sih dok dijelasin dulu milia itu apa sebelum kita perkenalan mengenai milia ini lebih jauh lagi Jadi milia itu bisa dibilang benign tumor ya jadi tumor gimnas yang atau kisah kisah gimnas yang berisi keratin atau sel kulit mati yang terterangkap di polipori kulit itu memang sangat sering terjadi sangat terjadi terutama pada bayi baru lahir biasanya Oh jadi lebih sering terjadi sama bayi yang baru lahir ya karena bayi baru lahir itu dia belum sebasis yang apa gelajarnya belum terproduksi secara sempurna dibandingkan orang dewasa kalau orang dewasa yang paling sering itu milia juga bisa terjadi di sekitar di daerah mata itu paling sering Oh gitu dan apakah milia itu kita bisa samain dengan jerawat dong beda beda ya jerawat itu kan dia merupakan infeksi infeksi oleh si Agnes karena isinya pun sebum atau kelenjarnya dan juga biasanya terdapat komedo sedangkan kalau milia itu isinya keratin atau protein sel kulit mati yang terterangkap di polipori jadi yang berbeda dok sorry nih aku sebelum kita jauh nih suaranya dokter tuh agak kayak apa sih namanya ya nggak iya nggak kedengeran jelas dok sekarang kedengeran nggak? masih agak ini sih kalau nggak pakai headset bisa nggak dok? coba ya biasanya tuh kentukan suara dari headset ya kalau sekarang kalau nggak pakai headset aku nggak yang terlalu kedengeran kedengeran jelas masih kayak 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 di dalam ruangan gitu loh dok yang apa yang namanya keluarannya kedap gitu kayak kedap masih sama dok kalau kita coba nggak nggak pakai headset boleh nggak dok? sekali aja kalau nggak pakai headset boleh nggak sekali halo nah ini lebih jelas dok gimana ya enaknya kalau nggak pakai headset kalau nggak pakai headset lebih jelas sih suaranya gitu oke oke sebelum kita jauh nih aku juga lupa jadi di sebelumnya kita promosi dikit ya dok ya jadi untuk sahabat Viva yang udah nonton bahasa bahasi Viva di sore hari ini itu akan ada voucher belanja juga diskon Rp10.000 untuk minimal belanja Rp60.000 hanya di Viva Apothek ya jadi dicatat nih yang ada pinnya itu kode vouchernya jadi dicatat untuk sahabat Viva yang udah nonton di sore hari ini kalian berhak mendapatkan diskon Rp10.000 untuk minimal belanja Rp60.000 oke dok kita lanjut lagi ya dok ya jadi sebenernya milia sama jerawat itu kan ada perbedaan ya dok ya ya itu dua hal yang sangat berbeda satunya infeksi satunya lagi binantista jadi berbeda sekali sehingga penanganan pun jadinya berbeda seperti itu hmm oke nah kalau sebenernya kalau memang ada perbedaan mungkin kalau jerawat kan banyak orang udah mengetahuinya namun kalau milia nih sendiri kan pada belum tahu ini ciri-cirinya dia itu sejenis apa dok kalau milia jadi kalau milia itu dia biasanya terjadi pada daerah wajah ya mostly paling sering paling sering itu di daerah wajah walaupun di tempat lain pun bisa pokoknya di daerah yang berpuri-puri dan berambut itu dia bisa terjadi tapi paling sering memang terjadi di bagian wajah karena di bagian wajah itu banyak terdapat kelenjar sebaceusnya juga kemudian paling sering itu milia terjadi di pada usia baru bayi baru lahir oleh karena bayi baru lahir itu kelenjar sebaceusnya itu belum berfungsi secara normal karena namanya baru lahirnya belum ter develop belum berkembang secara utuh fungsinya sedangkan milia itu ada banyak macamnya ada yang primer ada yang sekunder nah kalau yang primer itu murni karena kelenjar sebaceusnya belum berkembang secara utuh sedangkan kalau sekunder itu biasanya terjadi karena trauma nah ini yang sering terjadi pada orang dewasa biasanya dia di daerah ini daerah yang di bawah kacamata ini di bawah apa sih kelopak mata kemudian sering kucek-kucek ya pasti sering banget kan orang tuh kucek-kucek baru bangun jadinya itu trauma sehingga di daerah sini sering kali terjadi milia kemudian biasanya juga yang kedua kalau sekunder milia itu penyebabnya karena jarang eksfoliasi jarang eksfoliasi itu artinya ternyata perawatan kulit itu perlu juga salah satunya eksfoliasi kalau enggak ya itu jadinya keratin atau sel kulit matinya tertumpuk di bawah di dalam pori-pori sehingga itulah yang menyebabkan milia bentukan klinisnya bentukan milianya pun itu seperti mutiara ya mutiara putih-putih warnanya putih mirip-mirip jerawat memang tapi dia bukan nanah kalau jerawat kan kalau putih-putih nanah isinya nah kalau milia ini bukan isinya atau keratin kayak gitu oke nah kebanyakan kan memang kalau milia yang kita dapat itu adalah daerah sekitar mata dong apa ada milia yang bisa tumbuh atau timbul di daerah lain kurang lebih bisa di tempat lain kek atau di mana kaki kalau di wajah yang daerah lain itu biasa tumbuh di hidung biasanya di anak kecil ya bayi baru lahir di hidung di daerah sekitar perioral periaurikular apa deket linga deket bibir kemudian di daerah dada bisa bisa terjadi kok tergantung dari daerah mana si baby-nya itu bisa jadi berkeringat kayak gitu oke ini memang akan ada tempat-tempat bukan cuma daerah mata ya cuma kebanyakan kalau misalnya yang tadi dokter udah jelaskan juga seperti ada trauma misalnya kita orang dewasa sering terjadi milia yang sekunder ya itu karena kita sering ngucel atau jarangnya eksfoliasi pada mata gitu ya dok ya matanya itu lebih sering jadi kalau pada orang dewasa itu daerahnya sekitaran mata ya dok ya iya karena biasanya kalau orang dewasa eksfoliasi pun di daerah wajah mulai dari dahi, pipi, sampai dagu sedangkan di daerah situ kan jarang karena memang kulitnya lebih tipis kemudian lebih sensitif jadi memang daerah situ paling sering oke nah kan kalau misalnya Syaf kan biasanya nih orang dewasa kalau nggak ada kemungkinan di mata bisa juga di hidung nggak dok? kalau orang dewasa jarang di hidung jarang kalau bayi baru lahir baru lebih sering kalau orang dewasa lebih sering di daerah wajah terutama di bawah mata di bawah mata di bawah mata tapi itu kan milia kalau saya lihat gambar-gambarnya di internet ya mungkin sahabat viva di sini bisa searching juga tuh yang namanya milia itu kan dia kan ada bintik-bintik kecil kemudian itu akan bukan cuma satu dok bahkan dia bisa tumbuh lebih banyak gitu kan di satu daerah gitu kan nah itu kan bisa saja disalah persepsikan menjadi beruntusan yang kayak gitu ya kan beruntusan jerawat bahkan kadang ada orang bilang itu udah komedo yang udah bertahan lama mungkin kayak gitu itu apa sih beda-bedanya dari dari sekian banyak resepsi masyarakat bahkan resepsiku sendiri juga kadang oh ini kayaknya beruntusan doang nih padahal ini tuh milia atau apa gitu dok ada sih bedanya jadi memang yang mirip sama milia itu ada siringoma ya namanya kemudian juga ada akne atau komedo yang kedua terus kemudian yang mirip juga lagi namanya itu tricoepithelioma itu sama-sama apa namanya apa bentukannya itu mirip banget sama tuh bertiga itu nah yang memang sih sulit ya karena kita harus ngeliat isinya sedangkan kalau ngeliat isinya kan kita harus tindakan ya harus treatment tapi kalau sekilas kalau kita lihat sekilas terkadang milia itu dia masih bisa lepas sendiri kalau misalnya kita rutin eksfoliasinya nanti dia bisa lepas sendiri sedangkan kalau misalnya siringoma itu gak bisa gak bisa lepas sendiri memang harus treatment tindakan sedangkan kalau akne komedo itu paling mudah dikeluarkan isinya dan apa namanya biasanya sih isinya pun nanah ya liquid biasanya sedangkan kalau untuk milia isinya itu sel kulit mati jadi dia lebih padat lebih agak lembek tapi padat lebih padat dibandingkan kalau yang akne ya kalau yang akne sedangkan untuk siringoma itu memang dia tumor kecil ya jadi harus kita lakukan proses kauter namanya jadi kalau untuk treatmentnya itu kita harus kauter atau laser CO2 untuk menghilangkan siringomanya sedangkan kalau milia kita bisa melakukan treatmentnya itu selain dengan kauter atau selain dengan laser CO2 kita juga bisa melakukan ekstrasi ekstraksinya itu bisa menggunakan needle sterile needle sterile kemudian kita keluarkan seperti itu oke jadi ada perbedaan-perbedaan tertentu atau perbedaan-perbedaan khusus ketika kita itu tau ini Pak ya sampai sini kan sahabat Jifo udah lebih mengenal jauh ya milia itu apa sebenarnya dalam ini yang kalau terjadi nah kalau misalnya dari faktor usia dari faktor usia atau mungkin misalkan untuk orang dewasa lah ada nggak sih faktor-faktor usia atau gender yang kemungkinan lebih rentan terjadi misalnya kalau milia itu lebih rentan terjadi sama wanita kalau lebih rentan terjadi sama pria usianya berapa gitu kalau bayi kan kita udah tau nih kebanyakan terjadi sama anak-anak bayi ya paling sering ya tapi ketika itu terjadi pada orang dewasa yang menyebabkan itu milia sekunder apa itu mempengaruhi faktor usia kah gendernya kah enggak enggak ada ya jadi memang kalau paling sering terjadi pada infant satu bayi baru lahir kalau untuk usia tapi kalau untuk seks atau jenis kelamin enggak ada semuanya bisa kena jadi dia enggak ada yang cenderung ke laki-laki ras pun juga enggak ya jadi memang semua orang bisa kena ini kayak penyakit yang umum terjadi jadi semuanya bisa nah ini masukkan nih buat sahabat-sahabat di rumah nih jadi yang perawatan kulit wajah itu bukan cuma perempuan para cewek-cewek ibu jadi cowok-cowok juga harus melakukan jadi laki-laki bapak-bapak di rumah ya itu harus melakukan dinamanya perawatan kulit apalagi pada wajah karena kita enggak tahu ya kapan milia itu bisa tumbuh dengan sendirinya siapa tau ada trauma kita sering pucuk-pucuk dan lain-lain itu kan kita enggak tahu ya dok ya itu jadi memang semuanya bisa terkena ya milianya iya benar banget dan tadi dokter mungkin udah jelasin nih dok jenis-jenis milia itu ada yang lain enggak dok sekalian primer sekunder ada lagi enggak atau bahkan ada jenis milia yang bisa sembuh dengan sendirinya atau bahkan dia enggak bisa sembuh dengan sendirinya dok ada enggak jenis-jenis milia ada jenis milia yang jarang terjadi itu misalnya kayak eruptif milia tapi itu jarang banget terjadi jadi yang memang paling sering itu ya primer sekunder kita cukup tahunya itu primer sama sekunder karena kalau yang primer itu biasanya terjadi di bayi baru lahir sedangkan yang sekunder itu terjadi pada orang dewasa biasanya karena trauma biasanya nah trauma itu juga salah satunya enggak cuma kucek-kucek enggak cuma terbentur ataupun menggesek menggaruk ya tapi juga ternyata treatment ya hati-hati jadi kalau misalnya melakukan treatment kayak misalnya mikrodermabrasi atau makanya peeling apa treatment apapun itu pada kulit hati-hati pada daerah di bawah mata karena di daerah situ kulitnya sel apa kulitnya itu lebih tipis dibandingkan daerah yang lain sehingga lebih mudah terjadi iritasi dan segala macam dan lebih bagus kita cari tahu nih apa pencegahannya ya kan pencegahan untuk bagaimana supaya tidak terjadi milia ini karena penyebabnya kan kita udah tahu tuh penyebabnya trauma trauma itu enggak cuma dari gesekan garukan ya tapi juga bisa dari sinar UV nah salah satu yang paling mudah untuk mencegah milia menggunakan sunscreen karena untuk menghindari terjadinya burn injury atau panas apa terbakar matahari oleh karena UV rays itu yang paling mudah gunakan sunscreen biasanya kita pakai sunscreen kan di daerah yang dahi ini kan padahal kita lupa pakai daerah kelopak mata daerah bawah di bawah mata itu lupa kadang suka lupa pasti itu jangan sampai lupa nah itu penggunaan sunscreen yang paling penting terus kemudian yang kedua laki-laki perempuan sama ya keduanya itu paling enggak kita melakukan basic skin care yaitu facial apa untuk mencuci muka facial wash kemudian sunscreen dan moisturizer nah ketiga itu kita harus lakukan stepnya untuk mencegah terjadinya penumpukan keratin pada pori-pori nah kemudian setelah itu yang ketiga yang penting juga nih eksfoliasi eksfoliasi itu enggak boleh sering-sering ya enggak boleh setiap hari dilakukan eksfoliasi itu bisa dilakukan 2 minggu hingga 4 minggu sekali nah sesuai dengan turnover sel kulit ya jadi seperti ular ya kulit kulit manusia itu dia mengelupas jadi berganti 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 sehingga kalau misalnya kita melakukan eksfoliasi sel turnover nya jadinya lebih mudah atau lebih cepat sehingga tidak sempat terperangkap di pori-pori nah eksfoliasi juga penting oke jadi memang ada beberapa tips untuk mengatasi milia itu sendiri ya dok ya ya pencegahannya ya nah dok ketika aku masih penasaran ketika kita tuh udah terkena milia nih dan biasanya kan milia itu bisa semangat sendiri bisa jatuh sendiri ada enggak sih kemungkinan milia itu malah makin memburuk atau bahkan bisa menjadi komplikasi penyakit kemarin dok kalau enggak ditangani sebenarnya kalau komplikasinya enggak ada yang heboh banget ya komplikasinya justru ketika kita ingin menyembuhkannya sendiri jadi kita kucuk-kucuk kita garuk kita tekan tapi dia enggak keluar-keluar justru itu yang bahaya itu yang menyebabkan infeksi sekunder kemudian kalau sudah infeksi sekunder bisa terjadi infeksi kulit infeksi di bawah kulit bisa jadinya infeksi merah infeksi nanah kemudian akhirnya apa jadinya bekas padahal itu di wajah nah itu bahaya ya jadi sebaiknya sebaiknya kalau misalnya teman-teman sahabat viva semuanya ingin mengekstrasi viva apa mengekstrasi milianya itu sebaiknya menemui dokter spesialis kulit jadi harus dilakukan secara steril jadi memang harus kunjungi dokter juga ya dok ya bener jangan pernah berinisiatif untuk melakukan pengobatan sendiri karena kita enggak tahu nih apa yang kita lakukan pada milia itu sendiri kadang di makin dikucuk makin pencet-pencet padahal enggak bisa kuat pikirnya tuh jerawat secondary milia itu selain trauma juga penyebabnya adalah dari efek samping obat hati-hati ya jadi beberapa obat yang menyebabkan ini muncul itu adalah salah satunya potensi steroid kalau misalnya teman-teman sahabat viva sudah tahu nih begitu beli salep nih ada kameranya itu wajib harus ada resep dokter karena ini yang kita takutkan jadi saya pernah ini ketemu pasien dia beli sendiri obatnya kemudian digunakan akhirnya milianya banyak banget di dahi dan itu tuh sulit-sulit dibersihkan itu jadi memang itu secondary milia itu juga selain trauma juga dari efek samping penggunaan obat jadi hati-hati ya kalau misalnya sahabat viva membeli obat yang ada kamerah kan kalau kamerah itu harus sesuai dengan resep dokter dan sesuai dengan pengawasan dokter nah seperti itu jadi contoh-contoh obat-obat apa sih dok yang bisa banyak yang malah berparah milianya itu sendiri poten steroid ya jadi hati-hati sekali jadi kayak deksametason yang gitu-gitu ya dok? ya semuanya itu yang semua jenis poten steroid itu benoson yang paling sering ya dibeli sama masyarakat awam sendiri itu benoson tuh aduh bahagia sekali hati-hati jika tidak ada pengawasan dokter hati-hati banget apalagi menggunakannya di wajah hati-hati hati-hati iya bener banget jadi memang kalau penggunaan corticosteroid itu banyak banget ya yang ya penyebab-penyebabnya lah jadi yang tersebut di tempat rumah udah nambah ilmu ya selain nambah ilmu milia juga tau lah penggunaan corticosteroid kayak ya paling sering dibeli di apotik deksametason dan lain-lain itu harus menggunakan resep dokter nih jadi jangan melakukan pengobatan sendiri karena itu adalah obat dengan lambang merah dengan ada huruf K nya jadi kita harus menggunakan resep dokter juga nih ya nah dok kita lanjut lagi bahas milia mungkin ada beberapa orang nih yang di rumah pengennya tidak mau mengobati milia itu dengan obat ini misalnya atau belum sempat ke dokter jadi pengen coba yang namanya bahan-bahan alami ya kan dok bahan-bahan alami bisa nggak kayak misalnya di rumah itu mereka lemon kak atau lidah buaya kak atau sejenisnya ada nggak bahan-bahan alam yang bisa menyembuhkan milia itu sendiri atau paling nggak mengurangi apa namanya mengurangi peparahannya gitu kalau setahu saya ya sorry kalau misalnya saya kurang baca mungkin ya kalau setahu saya memang kalau untuk bahan-bahan herbal itu belum ada ya karena kan kita perlunya untuk eksfoliasi sedangkan kalau misalnya kita menggunakan lemon sedangkan menggunakan lidah buaya itu dia nggak mengeksfoliasi sedangkan hati-hati justru lemon digunakan di kulit itu hati-hati banget itu bisa dermatitis kontak dan saya sering banget ketemu pasien seperti itu sedangkan kalau untuk lidah buaya itu masih lebih mild ya lebih ringan tapi ada juga yang dermatitis kontak karena bahan lidah buaya karena kalau nggak salah lidah buaya itu ada yang harus dicuci apanya itu karena ada yang poisonnya ya juga maksudnya ada yang beracunnya pokoknya apanya yang harus dibersihkan jadi kalau tidak tepat pengambilan ekstraknya ya justru malah membahayakan kulitnya kita nah kalau misalnya untuk herbal yang lain untuk milia itu setahu saya belum ada ya karena treatmentnya itu salah satunya adalah eksfoliasi sedangkan eksfoliasi kita biasanya sih menggunakan alat dan harus steril untuk pencegahan dari infeksi sekunder oke dan kalau misalnya itu kan kalau misalnya emang treatmentnya untuk mengatasi milia itu nggak menggunakan bahan alam kita hanya bisa eksfoliasi kulitnya kita nih sendiri nah itu kan bisa untuk orang dewasa nih dong bagaimana kejadiannya itu milia pada bayi dong kan itu mungkin nggak mungkin kita eksfoliasin nih bayinya kalau pada bayi penyembuhannya itu akan sama atau akan terjadi treatment yang berbeda kalau bayi kan dia seringkali terjadinya primer milia ya primary primary milia itu karena dia belum sebesius kelenjar sebasyusnya itu belum ter-develop secara sempurna jadi kalau untuk baby itu dia bisa sembuh sendiri enak kan jadi dia bisa rontok sendiri nanti jadi semakin dia bertambah dewasa semakin dia nanti jadi lebih sering mandinya itu akan rontok sendiri jadi bayi nggak perlu nggak perlu diapa-apain ya jadi kalau bayi emang dia akan rontok dengan sendirinya sering bertambah usia betul justru yang bandel milianya itu yang pada orang dewasa gitu jadi kalau pada orang dewasa emang udah harus berhati-hati nih kalau kena milian jadi kalau milia itu sebenarnya kalau nggak diapa-apain juga nggak masalah ya sebenarnya karena dia tidak mengganggu secara apa ya secara fungsi dia sama sekali nggak mengganggu kulit kita tapi secara estetik dia ganggu misalnya kalau kita make up kan jadi kan kelihatan banget ya ada benjol apa itu benjol jadi itu aja sih sebenarnya tidak baiknya milia dan sebaiknya supaya tidak terjadi komplikasi infeksi sekunder sebaiknya sahabat Viva kalau misalnya ingin menghilangkan milianya segera langsung ke dokter spesialis kulit oke jadi kalau misalnya sahabat-sahabat di rumah ini ya kan yang udah tahu udah ada milia kita udah kenalan sama yang namanya milia kecil-kecil beruntusan ke daerah mata dan sekarang itu udah terjadi pada orang dewasa ya kalau untuk anak-anak kita mah nggak usah diapa-apain itu akan rotok seiring pertama usia nah kalau untuk dewasa nih untuk mencegah terjadinya malah makin parah atau apa dan itu udah waduh kayaknya aku make up nih udah jelek nih mukanya ya kan itu bisa langsung ke dokter spesialis kulit ya dok ya betul untuk dikonsultasikan milianya jangan melakukan pengobatan dengan sendirinya di rumah gitu jadi di bahasa basi di sore hari ini sahabat-sahabat yang udah nonton nih udah nambah banyak ya ilmunya ya dan dok aku juga ingin bertanya sebenernya kan kalau itu udah terjadi ya kita mengatasi milia kalau memang itu udah terjadi pada orang-orang atau pada sahabat viva misalnya udah terjadi diatasinya dengan eksfoliasi atau mungkin kita konsultasi dengan dokter kulit nah bagaimana kita yang untuk mencegah nih pencegahan agar tidak terjadi milia pada wajah atau pada orang dewasa karena kan gak menutup kemungkinan lah setiap orang pasti akan kucek-kucek mata ya kan setiap orang pasti akan lupa mungkin pakai sunscreen gitu setiap keluar rumah nah itu kan bisa menyebabkan munculnya milia itu sendiri kan dok nah ada gak tips dan trik dari dokter untuk bagi kita nih mencegah terjadinya milia pada kulit orang dewasa gitu lakukan basic skincare biasa aja lakukan basic skincare jadi gak usah kayak orang Korea yang 9 step itu banyak banget kan repot ya jadi basic skincare aja cukup jadi yang pertama facial wash jadi mengandung kalau misalnya mengandung facial wash itu kalau misalnya kulitnya sensitif ya gak usah mengandung salicylic acid itu gak perlu jadi yang penting facial wash aja jadi kalau untuk facial wash itu kan kita ngangkat sel kulit mati ya fungsinya kalau misalnya kita rutin setiap hari kita lakukan pengangkatan sel kulit mati itu jadi gak sempet dia nyangkut di pori-pori jadi mencegah terjadinya milia kemudian yang kedua protection protection itu menggunakan sunscreen minimal SPF 30 nah itu kita lakukan setiap hari dan jangan lupa di daerah sini juga digunakan gini gak cuma misi aja asal asal pakai gitu jangan ya jadi bener-bener di seluruh wajah apalagi kita tinggal di Indonesia loh Indonesia itu dilewati garis katolistiwa jadi sinar mataharinya itu sangat merusak kulit ya jadi jangan keluar manfaat sunscreen kemudian yang ketiga moisturizer moisturizer apa aja boleh moisturizer yang penting melembabkan karena kan ketika kita mencuci wajah keangkat kan sel kulit matinya kemudian minyaknya kita hilang nah kita tutup kita jaga kelembabannya kunci kelembabannya dengan pelembab itu juga penting lakukan ketiga itu kemudian itu yang everyday ya daily kemudian yang monthly atau weekly itu kita bisa lakukan exfoliasi exfoliasi yang saya sarankan itu tidak menggunakan scrub ya bukan scrub pakai kan ada tuh yang dijual scrub wajah nah itu saya juga tidak sarankan ya karena gak semua kulit itu dia bagus di scrub kadang ada yang sensitif jadi itu malah bikin masalah nah justru hati-hati loh bahkan scrub itu bisa malah menyebabkan milia karena dia menyebabkan trauma jadi hati-hati makanya saya tidak sarankan menggunakan scrub lebih baik menggunakan exfoliasi seperti peeling peeling yang bisa dilakukan oleh dokter kulit itu setiap sebulan sekali aja cukup atau kalau misalnya gak ada kan banyak tuh ada skincare-skincare yang ada exfoliatornya kayak mengandung AHBHA nah itu digunakan weekly dua minggu sekali atau seminggu sekali itu gak masalah jadi itu yang penting dilakukan secara rutin nah itu mencegah untuk terjadinya milia sebenarnya sesimpel itu ya oke jadi memang sesimpel itu emang sih maksudnya cuma kayak melakukan perawatan kulit wajah ya dok ya iya basic dan rasa aku sih tolong cewek-cewek kata perempuan wanita di luar sana mungkin udah sering banget ya menggunakan skincare untuk wajahnya nih dan ya mungkin ini edukasi buat para pria-pria atau para laki-laki atau para bapak-bapak yang nonton di sore hari ini itu juga penting untuk membersihkan wajah karena milia itu bisa terjadi tidak hanya untuk perempuan saja tapi yang laki-laki juga bisa kena untuk milia ya ini kayaknya udah banyak pertanyaan ya iya udah banyak banget dok nanti mungkin aku akan milih kurang lebih 5 pertanyaan ya untuk dokter yang nantinya sahabat FIFA yang udah bertanya disini akan mendapatkan hadiah juga nih dari FIFA dok mau ada pertanyaan terakhir dari aku sebelum aku nanti nanya untuk sahabat FIFA yang udah dari tadi bertanya di kolom pertanyaan udah banyak banget dok kok bahkan kebingungan untuk milihnya ya nah kalau tadi kan kalau tips dan trik itu dari luar ya dok dari misalnya kita skincare-an itu kan semuanya dari pengobatan atau pencegahan dari luar ada nggak kalau misalnya kita makan mungkin ada pantangannya jangan terlalu banyak sering berpoten tinggi kah atau yang seperti apa ada nggak pantangannya kita untuk mencegah terjadinya milia pada wajah dari apa dari dalam ya dari dalam ya dari makanan kah atau mungkin kita minum harus suplemen kesehatan kulit kah kecantikan kah kayak gitu ada nggak dok kalau sebenarnya sih dari dalam untuk milia itu memang lebih sering dari apa namanya kalau orang dewasa kan lebih seringnya itu secondary milia ya dari luar kalau untuk pencegahan dari makanan sebenarnya nggak ada tapi kalau misalnya mau menjaga kesehatan kulit ya boleh aja nah kalau misalnya menjaga kesehatan kulit kita boleh minum vitamin atau yang mengandung antioksidan itu boleh boleh banget antioksidan tapi dia tidak mencegah secara langsung terjadi milia ya tapi untuk menjaga kesehatan kulit saja jadi memang untuk ya yang paling penting memang kesehatan kulit baik kita juga perawatan dari luar kan sebenarnya untuk kesehatan kulitnya kita sendiri ya dengan adanya kita sering rutin minum antioksidan itu lebih malah lebih menambah atau itu kesehatan dari dalamnya kita sendiri untuk kulit ya dok ya jadi tidak ada tidak ada pantangan khusus atau apapun yang khusus untuk milia itu sendiri tidak ada jadi intinya ya kesehatan kulit gitu ya yang paling penting itu memang kesehatan kulit untuk menjadi terjadinya milia oke dok mungkin aku akan bertanya jadi pertanyaan dari aku sebenarnya masih banyak lagi namun dari tadi aku udah melihat kolom pertanyaanku udah banyak banget nih kayaknya sabar viva di rumah udah gak sabar untuk bertanya ke dokter aku akan bacain satu-satu ya dok ya aku akan ada lima pertanyaan juga untuk dokter yang mungkin bisa menjawab rasa penasarannya sahabat viva yang ada di rumah oke mungkin pertanyaan pertama dari KA Sifat underscores 222 pertanyaannya ini gini dok kan milia bisa terjadi di bayi baru lahir apakah milia bisa terdeteksi saat dalam kandungan wow pertanyaannya futuristic sekali ya sangat bagus pertanyaannya jadi memang kalau untuk dari kandungan tidak bisa kelihatan jadi terdeteksi karena gini biasanya yang kita deteksi dalam 4D USG apa USG 4D atau pemeriksaan darah apa sih amnion yang kayak gitu biasanya sih lebih penyakit yang yang apa ya berbahaya ya seperti misalnya yang berbahaya kayak misalnya kelainan jantung seperti itu kalau untuk milia tidak 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 ada jadi memang dan gak semua bayi baru lahir pun bisa kena milia tapi kebanyakan sih memang bayi baru lahir karena dia kerlejar sebastiusnya belum terdevelop secara sempurna akan kena milia tapi gak apa-apa karena nanti lama-kelamaan akan ini sendiri apa namanya rontok sendiri milianya jadi gak usah khawatir ya ibu-ibu bapak yang punya bayi baru lahir jadi aman kok walaupun dia dan dia tidak mengganggu secara fungsi hanya secara estetik saja jadi jadi dia tidak gak usah diapa-apain kalau yang bayi baru lahir ya gak usah diapa-apain cukup dipakaiin pelembab aja cukup dipakaiin pelembab habis itu dia nanti rontok sendiri jadi aman jadi aman ya kalau untuk bayi baru lahir jadi gak perlu deteksi kalaupun ada kalaupun memang ada milia pada bayi untuk bapak ibu kakak kakak asing kakak karena kelenja serbasi usnya udah mulai kebentuk bagus tuh nah pertanyaan kedua Kak dari bang sepurniawan nih pertanyaannya adalah mitos atau fakta rupu jadi pertanyaan itu adalah mitos atau fakta kalau makan-makan makan berlemah itu bisa memperparah milia oke bagus pertanyaannya, itu adalah mitos, jadi dia bukan makanan-makanan koles berlemak itu bukan dia bisa memperparah milia, itu ada satu lagi penyakitnya namanya santelasma itu mirip-mirip juga, jadi benjolan di daerah mata, tapi dia itu isinya lemak, nah kalau itu fakta, benar kalau misalnya makanan-makanan berlemak menyebabkan si santelasma makannya makin lebar, itu fakta tapi kalau untuk milia, sih enggak oke jadi kalau milia itu mitos ya dok ya, jadi enggak ada pengaruh sama makanan-makanan gitu ya dok ya jadi pertanyaan dari Kak Bangsutnya udah terjawab ya, rasa penasarannya nih Kak, pertanyaan ketiga dok pertanyaannya ketiga adalah, perawatan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah milia itu datang kembali setelah pengobatan dilakukan ini mungkin tadi gue dijelaskan nih sama dokter tidak dijelaskan lagi, mungkin Kakannya ketinggalan ya, bagus juga pertanyaannya setelah dilakukan tindakan jadi supaya enggak muncul lagi nih kan kita sudah melakukan tindakan di dokter kulit misalnya kita sudah lakukan kauter kemudian pemulihannya, pemulihan lukanya sudah membaik nah, supaya enggak muncul lagi milianya jadi harus rajin melakukan skincare, basic-basic skincare jadi cuma melakukan facial wash facial wash yang mengandung eksfoliasi bisa yang apa yang mengandung salicylic acid atau sulfur atau atau sukinic acid atau apapun itu yang membersihkan hingga ke pori-pori kemudian setelah itu kita lakukan moisturize moisturizer lembabkan lembabkan itu bisa mengandung apa aja boleh shibater boleh kemudian ceramide boleh apapun itu untuk membutuhkan kelembaban kulit kita kemudian yang ketiga protection melakukan pemberian UV UV protection dengan menggunakan sunscreen dan penggunakan sunscreen itu jangan lupa kalau misalnya SPF-nya kecil lebih sering di-reapply kalau SPF-nya agak lebih besar biasanya kalau SPF-30 itu 30 menit sampai 1 jam di-reapply-nya kalau misalnya SPF-50 itu re-apply-nya 1 hingga 2 jam lebih di-reapply tapi kalau misalnya kita lagi di water activity atau keringetan itu lebih sering lagi di-reapply-nya dengan menggunakan sunscreen kemudian itu yang daily itu yang setiap hari dilakukan kemudian yang monthly atau weekly itu kita lakukan exfoliasi exfoliasi dilakukan dengan penggunaan peeling atau penggunaan skin care yang mengandung AHBHA misalnya itu bisa kita lakukan di rumah kalau misalnya menggunakan skin care AHBHA tapi kalau misalnya pengen lebih aman dan nyaman bisa kita lakukan di klinik ya bersama dokter spesialis kulit itu caranya untuk mengegah milian oke jadi kakak ini nama instagramnya cerita underscore MU57 udah terjawab ya pertanyaannya jadi ada beberapa hal atau ada beberapa tahap yang harus dilakukan baik itu setiap harinya within maupun mandirnya dan itu dijawab nama dokter Indira yang pasti yang paling penting sebenarnya exfoliasi ya dok ya dari yang kita lakukan sering cuci wajah pakai facial post kayak gitu itu bisa mencundi terjadinya milia jadi pengobatan rutin bukan pengobatan skin care rutin di rumah dan pertanyaan keempat dok dari lina 07 pertanyaannya adalah kurang lebih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan milia selama perawatan ada waktunya gak dok atau masing-masing orang itu akan terjadi waktu untuk apa waktu penyembuhan penyembuhan setelah setelah tindakan gitu kalau setelah tindakan penyembuhannya itu sama seperti wound healing atau penyembuhan luka itu kurang lebih 5 hingga 7 hari 5 hingga 7 hari jadi nanti penyembuhan lukanya akan terjadi dengan baik itu tergantung juga dengan kondisi badannya kalau misalnya mau mempercepat lagi bisa beberapa vitamin yang meningkatkan waktu untuk penyembuhan wound healing itu seperti vitamin C itu kan membantu percepatan dari penyembuhan luka boleh kita konsumsi misalnya saat penyembuhan seperti itu kurang lebih 5-7 hari lah halo halo ya tadi sempat reconnecting dok oh iya udah jelas ya tadi kedengeran nggak udah udah cukup jelas dok halo dokter denger jelas suara saya nggak dok kenapa dokter denger jelas suara saya nggak dok wi-fi-nya wifi-nya denger jelas suara saya nggak dok halo dok halo halo udah ya oke udah normal ya oke ini tadi ada lagi nih pertanyaan banyak ya jadi kalau misalnya kita kan tadi sudah di Jawa mungkin ketumbuhannya setelah tindakan itu 5-10 hari kalau kita melakukan pengobatan sendiri misalnya ya bukan pengobatan sendiri kita eksfoliasi paling sering itu kalau misalnya sudah terjadi milia kita eksfoliasi itu bisa nggak sih tergantung ya tahap milianya udah sampai mana kalau tahap milianya yang besar dan keras itu mungkin nggak bisa tapi kalau misalnya masih kecil-kecil kecil-kecil dan nggak terlalu keras itu masih bisa loh sebenarnya kalau misalnya kita rajin eksfoliasi aja rajinnya itu bukan semakin rajin semakin cepat sembuh milianya enggak kalau kita malah justru eksfoliasi setiap hari yang diiritasi kulit kita jadi tetap maksudnya rajin itu konsisten konsisten kalau aku melakukan eksfoliasi setiap minggu aku lakukan terus setiap minggu setiap minggu dengan skincare tapi kalau misalnya peeling setiap bulan setiap bulan atau setiap 2 minggu 2 minggu lakukan peeling di dokter kulit nah itu yang penting konsisten bisa-bisa bisa banget kalau misalnya milianya yang belum keras dan besar bisa jadi bisa juga ya untuk yang penting milianya itu ada ada ukurannya nih kalau udah keras dan besar itu emang udah harus ke dokter spesialis kulit ya biasanya yang keras dan besar itu penyebabnya karena penggunaan obat jadi obat itu salah salah pake obat bener banget oke mungkin pertanyaan terakhir ini dari sahabat FIFA jadi untuk sahabat FIFA yang belum sempat ditanyakan ke dokter jangan berkecil hati bisa ya dok ya sahabat FIFA follow instagramnya dokter untuk mungkin bertanya ke dokter melalui DM instagram ya dok ya bisa bisa tenang aja bisa di follow instagram dari FIFA sendiri dan juga dari dokter Indira atau buat yang di Bali bisa langsung ke apotek FIFA Dirgayusa jam prakteknya dok iya nih bentar lagi oke bentar lagi dokter praktek ya iya hari ini praktek jam 5 sampai jam berapa dok kalau di apotek Dirgayusa dok sampai setengah 9 lah pendaftaran sampai setengah 9 jadi untuk sahabat FIFA yang ada di Bali mungkin atau sekarang pun dari manapun penjuru Indonesia kalau lagi ke Bali atau mungkin mau konsultasi mengenai milia bisa ke apotek Dirgayusa di dan pasar Bali dari jam 5 sampai jam setengah 9 yang akan ketemu sama dokter Indira oke dong pertanyaan terakhir dari sahabat FIFA pertanyaannya dari Kak Vira 5459 apakah ketidakcocokan skincare dapat menicu timbulnya milia dok nah ini pertanyaannya ya kalau tidak cocok skincare itu itu biasanya kita menyebabkan trauma pada skin barrier sehingga menyebabkan iritasi bisa 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 banget jadi yang jadi ini ya pentingnya kalau misalnya kalian harus tahu nih tipe kulit kalian itu tipe kulitnya seperti apa kalau tipe kulitnya kayak aku ini dipakein apa aja dia gak akan iritasi sih maksudnya tipenya normal atau oily atau kering atau justru sensitif kalau sensitif itu dia pake skincare yang bahannya eksfoliatif sedikit aja dia akan kemerahan nah itu hati-hati sama seseorang dengan tipe kulit yang sensitif itu harus melakukan tes sendiri namanya misalnya kalau baru beli skincare itu bisa dilakukan tes jadi sedikit oleskan di belakang telinga bahan skincarenya kemudian tutup pakai Hansa Plus 24 jam gak boleh kena air kalau misalnya tidak terjadi masalah tidak kemerahan tidak gatal berarti kalian tidak cocok berarti sama skincarenya tapi kalau misalnya terjadi itu berarti gak cocok jangan dipake seperti itu itu bisa bisa banget ya yang menyebabkan masalah ke wajah sehingga menyebabkan abrasi atau iritasi pada kulit dan menyebabkan pencetus terjadinya milia yang secondary bisa aja oke jadi memang ada uji coba juga ya untuk kalau enggak kalau ketidak cocokkan skincarenya itu kan kita kalau udah rutin pakai ya pasti udah tahu nih wah kayaknya nih wajah kok udah gak cocok dengan skincare yang ini dan itu jangan diteruskan gitu ya betul oke dok mungkin pertanyaan dari kakak-kakak atau sahabat pipa di rumah udah terjawab oleh dokter Indira ini satu per satu jadi terima kasih banyak dok untuk ilmunya di sore hari ini dan kalau boleh saya simpulkan nih dari semuanya live IG-nya kita atau bahasa-bahasinya kita di sore hari ini yang pasti milia itu bukan sejenis cirawan maupun beruntusan dia itu adalah sendiri ya dok ya milia itu adalah bentik-bintik kecil di daerah mata yang paling seringnya sih di daerah mata tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di daerah lain tapi itu hanya pada bayi ya dok ya yang pelanjer sebasilusnya belum terbentuk sempurna jadi kalau untuk orang-orang dewasa biasanya itu karena trauma kita sering pucak atau kita juga jarang pakai skincare ataupun penggunaan UV atau sun protection-nya kurang biasanya kita cuma perhatikan di daerah-daerah sini ternyata daerah mata itu bisa double protection ya dok ya bahkan ya poten steroid juga iya sama penggunaan juga untuk obat-obat corticosteroid atau steroid sendiri jadi sahabat-sahabat di rumah itu harus tahu ini poin-poin yang penting untuk mencegah terjadinya milia nah kalaupun terjadi pada anak kecil itu gak perlu deteksi saat masih dalam kandungan atau apa memang ada beberapa anak bayi yang mungkin akan terkena milia tapi sering tambahannya usia itu milia itu akan rontok dengan sendirinya ya dok ya dan untuk orang dewasa di rumah itu harus rutin-rutin menggunakan skincare facial facial wool exfoliasi ya kan dok dan kalaupun milia itu udah banyak bahkan itu bisa lebih memperparah bisa lebih parah itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter sahabat Viva yang spesialis kulit ya dok ya bener banget oke deh dokter mungkin ada yang mau disampaikan dok karena bentar lagi aku akan ada kuis sedikit nih untuk sahabat Viva di rumah yang udah join IG-nya kita atau bahasa-bahasinya kita dari awal hingga akhir yang ikutin dari awal hingga akhir mungkin akan bisa menjawab pertanyaan dari saya nah untuk dokter ini lah mungkin ada pesan atau tips dan trik yang akan disampaikan ke sahabat Viva di rumah jadi ya untuk sahabat Viva semuanya jangan males pakai basic skincare gampang sekali loh ditemukan basic skincare tuh bahkan di apotek Viva juga udah banyak basic skincare jadi langsung aja ke apotek Viva untuk mencari basic skincare yang kalian cocok paling enggak mau cewek cowok basic skincare itu harus ya harus paling enggak oke itu aja dok iya itu aja oke jadi miliar itu bukan sesuatu yang perlu ditakutin ya kan dok jadi yang pasti kalau kita rajin skincare dan rajin eksponasi di kulitnya kita bahkan itu bukan cuma untuk wanita untuk pria juga harus sering melakukan itu kita semoga terjauh dari yang namanya milih ya itu sendiri oke jadi aku sebelum waktu habis nih aku akan ada sedikit pertanyaan untuk sahabat Viva di rumah kita main-main sedikit ya sahabat Viva di rumah ya dok oke jadi sahabat Viva di rumah aku akan ada tiga pertanyaan yang nantinya siapa yang bisa menjawab dengan baik dan benar itu akan mendapatkan voucher belanja dari Viva Rp25.000 ketika sahabat Viva berbelanja di apotek Viva minimal Rp60.000 jadi nanti sahabat Viva belanja Rp60.000 akan dapat diskon Rp25.000 yang hanya untuk yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya dari di sore hari ini oke jadi aku mau ngasih sedikit pertanyaan untuk sahabat Viva oke milia pertanyaannya nih nomor satu milia itu bisa terjadi pada semua usia benar atau salah jadi milia itu bisa terjadi di semua usia benar atau salah mungkin nanti dokter bisa bentuk jawab ya dokter kita tunggu sedikit nih jawaban dari sahabat Viva jadi sahabat Viva boleh ketik jawabannya di kolom komentar nih sahabat Viva milia itu bisa terjadi pada semua usia benar atau salah wow udah banyak nih yang jawab nih jangan pada ikutan ikutan jawabannya satu di atas semuanya pada jawab nih milia itu bisa terjadi pada semua usia benar atau salah waktunya habis aku cuma hitung 10 detik oke dokter bisa gak dijawab milia itu bisa terjadi di semua usia benar atau salah dok halo dokter ya makin banyak yang jawab nih hai dok halo ya benar benar ya dok oke benar selamat untuk sahabat Viva yang udah menjawab nanti dari semua pertanyaan ini akan dipilih oleh minfa ya jadi untuk sahabat Viva yang udah menjawab benar itu jawabannya benar milia itu bisa terjadi di semua usia bahkan dari anak bayi sampai dewasa pun itu bisa terjadi yang ada namanya milia itu sendiri jadi namun treatmentnya akan berbeda ya kalau pada bayi dia akan tonton sendiri namun pada orang dewasa yaitu butuh treatment khusus nih untuk milia jadi untuk kakak atau sahabat Viva yang udah menjawab pertanyaannya nanti akan dipilih nih namanya siapa aja yang berhak mendapatkan pocah belanja Rp25.000 dari Viva Health oke kita lanjut pertanyaan kedua hanya ada waktu 10 detik untuk menjawab jadi cepat-cepat ketik di kolom komentar pertanyaan kedua adalah sebutkan salah satu penyebab milia wah pertanyaannya cukup meningkat tingkat kesulitannya sebutkan salah satu penyebab terjadinya milia kalau tadi udah dengar perjalanan dari dokter udah bisa tahu nih oke udah bisa tahu pertanyaannya adalah sebutkan salah satu penyebab dari milia pertanyaannya kesusahan gak sih kok gak ada yang jawab nih dijawab dulu di kolom komentar sahabat viva ada yang tahu udah bisa udah ada yang jawab tuh dok salah satu penyebab dari jadinya milia ada yang jawab virus similar UV gak pake sambok ada juga yang jawab trauma kucuk mata dok salah satu dok penyebab terjadinya milia apa dok kalau misalnya pada anak kecil karena kelenjar sebansiusnya belum berkembang terus kalau pada orang dewasa itu karena trauma karena trauma itu bisa dari kemudian yang kedua karena penggunaan obat poten steroid juga bisa menyebabkan milia oke jadi udah terjawab jadi disini kurang lebih sahabat-sahabat Viva udah menjawab dengan benar ya untuk pertanyaannya namun aku hanya pilih salah satu aja yang paling cepat yang paling benar tepat dan ya yang hampir mirip sama jawaban dari dokter ya oke jadi selamat untuk sahabat Viva yang nantinya dapet pocer 25.000 oke nanti akan diumumkan oleh admin Viva ya di IG story-nya Viva kemudian pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir nih kalau udah kenalan sama kita berdua nih dok host dan narasumber di hari ini mungkin sahabat Viva tahu siapa mungkin gak ada gak ada nyambung-nyambungnya sama milia ya nyambungnya sama milia ya jadi siapa nama host dan narasumber kita di sore hari ini siapa nama host dan narasumber kita di bahasa-bahasa Viva bersama Viva Health di sore hari ini yang tercepat siapa nama host dan narasumber kita di sore hari ini jadi dari tadi aku tuh manggil namanya dokter tapi karena aku ada kuis jadi dari tadi aku tuh cuma manggil dokter-dokter aja nampang banget ya gak ada yang tau nih siapa nama host dan dokter di sore hari ini waduh waduh udah banyak yang jawab nih harus lengkap ya harus lengkap namanya nanti pilihnya yang terlengkap ya namanya nama host oke habis waktunya wah banyak banget nih yang jawab oke ada yang jawab dokter Indira nama kok siapa dong ada yang tau ya oh ada yang jawab bener ada yang bener juga oke deh jadi nanti akan dipilih ya ada yang dokter Indira Kak Gibi oke jadi udah bener nih sahabat FIFA jadi nanti akan dipilih oleh Minva juga yang udah menjawab di pertanyaanku aku hanya punya tiga pertanyaan jadi pertanyaan mengenai Indira dan pertanyaan yang tidak jelas sedikit di akhirnya oke mungkin aku akan berpisah dengan sahabat FIFA karena aku udah kurang lebih satu jam menemani sahabat FIFA di rumah ya kan kita udah berbahas-bahas mengenai milia itu sendiri terima kasih udah join bareng kita nah dokter menghilang dokternya dokter Indira bisa join lagi jadi sahabat FIFA gimana nih untuk pembahasan di sore hari ini cukup menarik nggak oke dokter putus ya sedikit jadi tadi sahabat FIFA udah menjawab tiga pertanyaan dan lima penanya terbaik juga akan dapat kocer hadian jadi tadi udah bertanya lima pertanyaan dari dokter tuh itu dapat kocer belanja 100 ribu dari FIFA kemudian yang udah menjawab tiga pertanyaan dari aku itu juga akan mendapatkan kocer belanja 25 ribu dan untuk sahabat FIFA yang udah nonton IG live kita atau bahasa-bahasa kita di sore hari ini jangan berkecil hati karena cukup catat kocer kode kocer yang ada di yang udah dipin di bawah sini itu akan mendapatkan diskon 10% eh 10% diskon 10 ribu untuk sahabat FIFA yang udah nonton IG live di sore hari ini oke dokter Indira saya ucapkan terima kasih banyak karena ilmu yang mermanfaat di sore hari ini bahas mengenai miliah dan aku berharap kita gak akan gak cuma sekali ini bisa berbincang-bincang bisa berbahasa-bahasi bareng ya dok kita akan ketemu di bahasa-bahasi FIFA selanjutnya nih dok ya dan selamat berpraktek semoga kita juga jumpa di FIFA di atgai saya dok oke dokter Indira terima kasih banyak untuk sahabat FIFA yang ada di selamat berpraktek terima kasih di Jain bareng kita disini sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat beraktifitas semoga dalam keadaan yang sehat selalu selamat sore terima kasih terima kasih dok selamat menikmati